Dan Pemirsa kami ajak Anda untuk memperbaharui kondisi pasca ledakan. Kali ini kami sudah bergabung dengan rekan-rekan kami. Ada Margareta Novita Sari di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian juga ada Felicia Amelinda di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan juga ada Yulinda Tridewi. Tapi sebelumnya Pemirsa kita akan ke lokasi terlebih dahulu karena sudah ada panglima di sana yang akan menyamparkan informasi untuk Anda. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para insan media, saya akan menjelaskan tentang ledakan yang terjadi di Gudmurah, Paldam Jaya. Ledakan terjadi di gudang-gudang penyimpanan munisi sisa latihan atau temuan dan munisi-munisi yang sudah expire. Dan secara sistematis sebenarnya munisi-munisi tersebut akan diledakan, di-disposal, namanya di Pamempek. Tentunya melalui sistematis pemeriksaan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah pukul 03.45 dini hari api sudah bisa dipadamkan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan pas keledakan Paldam Jaya dibantu oleh Satuan Jihandak dan POM untuk melaksanakan penyisiran dan pembersihan di lokasi ledakan. Kemudian juga Satuan Teritorial sudah mendata dan mengecek pemukiman-pemukiman yang ada di sekitar ledakan dan diharapkan apabila masyarakat menemukan serpihan atau kelongsong agar dilaporkan ke aparat. Pak, mau nanya Pak, dikirim dari CNN. Kalau expire berarti amunisi itu ada jangka waktunya? Dan jangka waktu itu sebenarnya berapa lama? Itu yang pertama. Yang kedua, bukannya amunisi itu harus ada pemicu terbakarnya Pak? Bukan gerakan atau guncangan seperti itu sehingga bisa mengecek? Ya, amunisi yang sudah expire itu ada masa berlakunya ya. Jadi, biasanya maksimal itu 10 tahun dia. Amunisi MKK atau MKB namanya. Amunisi kaliber kecil dan amunisi kaliber besar. Setelah dari satuan-satuan itu sudah tidak terpakai dalam masa 10 tahun, dikumpulkan di gun murah yang ada di wilayah-wilayah. Kemudian melalui pemeriksaan sistematis tersebut, apabila sudah ada hasil pemeriksaan tersebut, akan diledakkan, didisposal. Seperti itu. Yang pertanyaan kedua yang tadi, bukannya amunisi itu harus ada pemicu terbakarnya? Ya, memang kalau sudah expire itu relatif, sensitif dia. Ya, labil. Dia kena gesekan pun bisa gesekan, kena panas, dia akan mudah-mudah meledak. Makanya kita punya SOP, penggudagannya itu di bawah tanah. Jadi di bawah tanah, karena labil tersebut dan sewaktu-waktu bisa meledak. Itu SOP kita di penyimpanannya di bawah tanah, kemudian ada tanggul dan jauh dari pemukiman masyarakat. Berarti bisa dikatakan penyebab ini gesekan itu? Bisa dari situ, ya. Sementara bisa dari itu salah satunya, ya. Tidak ada kecenderungan human error gitu ya, Pak? Tidak, makanya tadi saya sampaikan bahwa SOP penyimpanannya, karena memang itu munisi tersebut labil, jadi di dalam tanah gitu ya. Kemudian pakai tanggul, karena mencegah kemungkinan tersebut. Ya, masih-masih dicari penyebabnya, tapi untuk penyebab kemungkinan, yang tadi saya sampaikan itu dari gesekan, karena labil tersebut ya. Pak, di gudang nomor 6 itu ada berapa jenis amunisi, Pak? Jenisnya, apakah semua MKK atau MKB? Ada MKK dengan MKB, jadi seluruhnya ada berapa ton? 65 ton ton hasilnya. Jadi makanya, kan Kodam Jaya ada beberapa satuan. Dari satuan-satuan tersebut, munisi yang, SOP-nya munisi yang sudah expired itu dikembalikan ke Kodam Paldam Jaya di Gudmurah ini dikumpulkan. Untuk diperiksa lagi, diverifikasi, ada langkah-langkah itu sampai dengan akhirnya dia didisposal gitu. Disposalnya di pamempek, kita punya tempat. Pak, ini untuk penyelesaian selama ini, untuk supaya kejadian ke depan tidak berulang lagi, apa sih yang sudah dilakukan untuk dari MKK ini? Supaya yang ke depannya tidak berulang lagi? Ya, kita akan secepatnya untuk, apabila itu sudah terkumpul, akan secepatnya diperiksa dan didisposal. Itu saja. Karena ini kan kita sedang menunggu tahap-tahap tadi itu. Tetapi, sebelum waktu didisposal sudah meledak. Karena tadi itu sensitif tadi, si munisi tersebut. Yang tadi itu 65 ton ya. 65 ton, sisa pengembalian dari satuan-satuan. Termasuk temuan. Nanti kita sampaikan lebih lanjut. Ya, ada serpihan-serpihan longsong dan sudah aparat teritorial sudah mendata, mengecek, berkeliling ke pemukiman untuk mengambil sisa-sisa serpihan tersebut. Dan kita juga menghimbau ke masyarakat di sekitar apabila menemukan agar melaporkan ke aparat. Untuk korban, apakah sudah ada? Tidak ada. Tidak ada korban. Karena memang jauh dari pemungkinan masyarakat. Baik dari anggota TNI maupun masyarakat? Tidak ada. Kita masih tahap pemeriksaan, verifikasi tingkat pusat. Nanti apabila sudah diputuskan oleh Pangdam Jaya, baru kita, baru didisposal. Ya, sesepatnya. Kita sudah ada satuan yang melaksanakan investigasi di TKP. Sudah dibentuk. Kita ada polisi militer, ya. Kita libatkan. Sudah di tim investigasi, sudah ada di lokasi dari malam. Tanya yang tadi, sejauh ini sudah ada berapa titik Bapak yang dilakukan penyesuaian dari TKP? Di seluruh wilayah, di sekitar gudang. Radius 2 km. Tentunya nanti kita, makanya kita akan data, akan disisir oleh aparat teritorial. Sekarang sudah bekerja, nanti apabila ada kerusakan di rumah masyarakat, kita akan ganti. Pak, dari Pak Presiden Jokowi, apakah sudah ada arahan mengenai investigasinya dan lain-lain? Ya, agar segera diselesaikan, apabila ada yang terdampak segera diselesaikan. Dari PJ Gubernur juga sudah siap untuk membantu apabila ada kerugian-kerugian, kerusakan di rumah masyarakat. Terima kasih. Pak, satu lagi ada, Pak. Apakah akan ada perbaikan penyimpanan atau perbaikan SOP di gudang-gudang peluang? Ya, tentunya dengan kejadian ini nanti kita akan mengevaluasi, mengevaluasi. Kita akan lebih, apabila munisi sudah terkumpul, sistem pemeriksaan akan kita percepat dan akan segera kita disposal. Khususnya munisi yang expire itu, apakah ada penambahan misalnya pendingin atau sprinkle water gitu, Pak? Di dalam penggudangan itu tidak ada listrik, jadi memang steril, jadi tidak ada kelistrikan, tidak ada. Karena itu memang sangat sensitif, ya. Tidak ada treatment khusus untuk yang expire itu ya, Pak? Tidak ada. Jadi memang dia tertutup, rapat, dibangker. Memang antisipasi meledak itu sudah kita antisipasi, makanya kita buatnya dibangker di bawah tanah dan pakai tanggul. Sehingga aman kalau meledak. Terima kasih. Iya, saya akan ke TKP. Nanti kita lihat keamanan di sekitar ya, saya juga menjaga keamanan dekan-dekan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.